Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempatan kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview untuk casing alat wifi coin ini alat-alat yang akan saya gunakan untuk wifi coin ada sensor coin dan ada beberapa tipe raspberry mulai dari raspberry 0 W terus ada raspberry A plus yang ini dan ada raspberry B plus raspberry 3 B plus terus ada socket LAN dan USB terus ada powernya disini dan ada sample coin yang akan saya gunakan yang pertama disini saya akan memberitahu kalau nanti saya akan menggunakan panel box yang ukuran 30x40x15 jadi nanti perangkat ini baik dari raspberry yang ketiganya ini maupun salah satu yang akan saya gunakan pastinya baik raspberry 0 A plus dan raspberry 3 untuk sementara saya akan gunakan raspberry 3 dulu dan sensor coin beserta untuk lennya ini kabel len dan socket rj45 terus usb nya ini nanti akan saya gunakan untuk tambahan dari raspberry A plus dan raspberry w 0 w ini saya ambil ukuran yang paling besar nomor 2 kalau tidak salah ini untuk wadahnya dan ini beli di toko listrik biasanya di tempat toko listrik ini ada yang jual box panel panel box panir nya seperti ini ini warna standarnya ini sudah seperti ini dan mereknya Sonora mereknya ini Sonora saya akan lepas dulu dari boxnya ini nah ini adalah tampak dalam yang ini untuk bahannya sendiri cukup tebal untuk frame yang di bagian sampingnya cukup tebal tapi kalau yang di bagian pintu agak tipis cuma tidak terlalu jauh perbedaannya dan ini adalah kunci yang sudah didapat ini kunci dan di bagian bawah ini ada lubang untuk kabel biasanya ada ada dua ini jadi kita tinggal bur kalau umpamanya kabelnya ini besar kita tinggal lubangin ngambil yang sudah disediakan ini kalau tidak kita bura aja yang bagian tengah Hai dan untuk pengunci kaitnya seperti ini aja dan ukuran 30 40 15 adalah bagian luar ini 30 40 dan tebalnya ini itu 15 nah seperti ini jadi nanti untuk sensor koin nanti saya akan tak tempatkan di bagian tengah di bagian tengah ini di bagian tengah dan ada beberapa perangkat mungkin nanti seperti charger atau yang lainnya atau stop kontak bisa aja nanti jadi yang pertama kita harus menyediakan hardware atau komponennya terlebih dahulu Hai dan pastikan ukurannya sudah pas nanti jadi ini nanti sensor koin di bagian atas dan ada LED indikator tentunya nanti ada LED indikator terus untuk sensor koinnya sendiri ketika saya ukur untuk ketebalannya kurang lebih 12 ini nah seperti ini dia jadi masih cukup ada lebihnya ke bawah masih jadi di bagian sini nanti untuk sensor koin beserta rasberry nya itu pasti saya taruh di bagian belakang dari ini dari sensor koin ini rasberry nya ini saya taruh di bagian atas ini power semua itu ada disitu untuk di bagian bawah ini tempat koin nanti jadi kemungkinan setengah dari ini adalah tempat koin nanti terus pastinya ada pengaman juga jika ada yang membuka panelnya ini dengan cara yang dengan cara paksa nanti akan ada alarm tertentu yang apa untuk memicu sensor ketika dibuka nah akan notik nanti akan ada di yang punya WiFi ini nanti menggunakan sensor pintu nantinya rencananya itu seperti itu jadi yang penting sekarang kita harus harus hardware nya ini harus ditentukan terlebih dahulu apa aja baik adaptor atau modem atau router nanti ada modem ada router router dan access point nanti pasti ada jadi access point ada di atas jadi ditaruh di luar kurang lebih nanti menggunakan kabel 10 meteran mungkin kurang lebih 10 meter lah nanti yang terpenting sekarang kita harus menaruh hardware utamanya terlebih dahulu kalau untuk AP kan bisa langsung dibur aja ini aja yang penting terlebih dahulu ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk membuat WiFi coin untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang cara kerjanya mungkin nanti cara kerjanya ketika sudah 80% program selesai seperti apa nanti saya akan videokan oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih